Intro FBI atau Badan Investigasi Utama dari Departemen Keadilan Amerika Serikat memberikan penghargaan kepada Kepolisian Republik Indonesia atas kerjasama dalam investigasi meringkus kejahatan internasional. Penghargaan ini diberikan karena kerjasama apik antara Polri dan FBI dalam menangani kasus Equanimity dan Wish Honest. Sebelumnya kapal Equanimity berhasil disita oleh Kepolisian Indonesia dalam rangka membantu otoritas Amerika Serikat. Selain pemberian penghargaan kepada Polri, FBI dan Polri juga menandatangani perpanjangan Letter of Intent antara Kepolisian Nasional Indonesia dan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat tentang kerjasama dalam pembangunan kapasitas dan mencegah serta memerangi kejahatan transnasional serta memberikan penghargaan kepada personil yang tergabung dalam tim penyelidikan dan penyidikan kapal Equanimity. Komjen Pol Idam Ajis selaku kabar reskrim Polri sangat setuju untuk menjalin kerjasama dengan rekan-rekan kepolisian dari negara lain salah satunya adalah kerjasama antara INP dan FBI. Kerjasama ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, non campur tangan, kesetaraan, saling menguntungkan dan hak untuk kedaulatan dan integritas teritorial. Kepitraan semacam ini merupakan tongkat penting bagi Indonesia dan Amerika Serikat untuk bersama-sama berbagi tanggung jawab dalam menemukan solusi terhadap mantangan global sambil memperkuat kerjasama strategi antara dua negara. Kami juga menyadari bahwa hubungan antara Polri dan FBI adalah salah satu kerjasama yang paling kuat dan paling aktif dalam kerjasama pernyataan keinginan bersama tentang peningkatan kapasitas dan pencegahan serta pemberantasan kejahatan lintas negara. Ketika kita dapat memahami pernyataan keinginan bersama, kita telah mengidentifikasi beberapa periode kas kerjasama dalam memerangi kejahatan transnasional seperti terorisme, kelompok kriminal terorganisir, terutama mereka yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika, perdagangan orang, terutama wisata seks anak, pencucian uang, kejahatan dunia maya, kejahatan ekonomi internasional, korupsi, perdagangan senjata ilegal, dan kejahatan lingkungan. Kita semua menyadari bahwa kejahatan yang disebutkan di atas telah menjadi ancaman serius bagi kedua negara dan negara di seluruh dunia. Dan kami juga menyambut hangat agar di masa depan dapat memperluas kerjasama kita ke bidang lain untuk saling berkolaborasi dan bekerjasama. Sampai jumpa di video selanjutnya.